Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website rumah sakit part 2 ada pun part 1 nya saya pernah membuat video cara membuat website rumah sakit anda bisa nonton pada link yang di atas ini ada pun caranya disini saya akan masuk di aplikasi google chrome saya ya kemudian ini telah ada projek aplikasi rumah sakitnya saya akan download kemudian saya juga akan download database nya oke kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai database dan aplikasinya ini sedang dalam proses mendownload kita tunggu ya database nya sudah terdownload tinggal aplikasinya kemudian setelah itu ini sudah selesai anda klik kanan ya disini terus anda klik show in folder kemudian ketika telah masuk disini anda buatkan folder baru ya disini ini folder namanya rumah sakit lalu aplikasi dan database nya anda cut saja lalu anda masukkan ke dalam folder yang telah kita buat namanya rumah sakit ini terus anda pastik ke dalam folder tersebut kemudian setelah itu anda buatkan folder baru lagi di dalamnya ini namanya database kemudian folder database nya anda cut lalu anda masukkan ke dalam folder tersebut lalu setelah itu anda ekstrak caranya anda klik kanan ya terus setelah itu anda klik extra hair kemudian anda masukkan password nya ini saya akan copy saja ya kemudian anda klik ok lalu anda masuk ke dalam folder database tadi lalu anda ekstrak juga ekstrak hair ya anda masukkan password nya disini saya akan tinggal pastik saja lalu anda klik ok kemudian kita tunggu sampai proses pengekstrak nya selesai dan ini sudah selesai lalu anda cut ya folder tersebut lalu anda masuk di local disk C lalu anda masuk di sum lalu anda masuk di htdocs kemudian anda pastik ke dalam folder htdocs ini kemudian setelah itu anda nyalakan sum control panel nya disini ya sum control application anda klik double oke kemudian setelah itu anda masuk disini di aplikasi sum nya ya terus anda nyalakan apa c nya anda start terus my scale nya anda start sampai berwarna hijau seperti ini kalau sudah berwarna hijau ini artinya sudah running atau sudah jalan oke ini my scale nya sudah sudah hijau sudah running apa c nya juga sudah running kemudian setelah itu anda masuk di aplikasi google chrome atau aplikasi browser anda disini saya menggunakan browser google chrome ya lalu anda tulis di atas sini ya terus anda tulis localhost localhost garing php myadmin karena saya pernah masuk jadi disini direkomendasikan ya terus anda klik enter oke ini sudah masuk lalu anda klik disini new ya terus anda buatkan nama database nya yaitu rumah sakit rumah sakit ya seperti ini terus anda klik create lalu anda klik import lalu anda klik choose file kemudian anda masuk di local disk c terus anda masuk di sam terus anda masuk di htdocs lalu anda masuk di folder rumah sakit lalu anda masuk di database kemudian anda klik ini rumah sakit titik skl anda klik ya kemudian anda scroll ke bawah lalu anda klik disini go kemudian kita tunggu sampai proses penguploadan database nya selesai oke ini sudah selesai ya penguploadan database nya kemudian anda klik tab baru lalu anda tulis disini di atas ya localhost garing rumah sakit sesuai dengan nama folder yang telah kita buat tadi terus anda enter oke jadi ini adalah tampilan dari website rumah sakit ya anda bisa mengeditnya ya disini anda bisa edit caranya anda masuk di sublime text atau di notepad atau memakai visual studio disini saya menggunakan sublime text ya disini saya akan masuk di sublime text ya kemudian anda klik file terus anda klik oven file kemudian setelah itu anda masuk di localist c terus masuk di di sam ya lalu anda masuk di atdocs lalu anda masuk di folder rumah sakit terus anda masuk di index ya index.chp disini anda bisa ganti ya disini saya akan coba ganti rumah sakit abdulayar terus anda klik save terus kita coba jalankan yang mana yang berubah oke jadi berubah disini ya rumah sakit abdulayar kemudian ini juga kita akan coba ganti ya welcome to kita ganti selamat datang saja selamat datang ya selamat datang terus disini rumah sakit abdulayar kita coba ranikkan lagi oke ini sudah terganti padahal yang lain-lainnya anda bisa klik disini file open file terus anda cari ya seperti disini header nya anda mau ganti tulisannya disini ya kemudian di mana lagi di ini check up ya disini juga anda bisa ganti saya akan coba ganti ya disini saya akan ganti header nya saya akan ganti disini kemudian ctrl s check up nya juga saya akan ganti ini tulisannya ya oke kemudian disini juga ada admin ya anda bisa ganti disini di ini anda bisa ganti logonya terus plugin nya seperti ini dia menggunakan bobstrap oke oke kemudian setelah itu disini saya akan coba login ya login disini ada tulisan login paling atas ini anda klik login kemudian setelah itu anda masukkan username nya 123 password nya 123 anda klik login oke ini sudah masuk ya kita masuk sebagai admin disini ada dokter ya ada tambah dokter disini kita bisa menambah dokter nya dan ada nama full nya email nya spesialis apa disini banyak macam spesialis terus nomor hp kota dimana terus klik submit terus disini ada fashion list anda bisa lihat ya kemudian schedule nya ya disini ada schedule nya ada appointment kita check up saya akan klik log out kemudian saya coba login terus disini don't have account anda klik ya don't have account oke kemudian disini kita bisa register kita buat account saya akan coba buat account ya ahyar username nya ahyar juga email nya ahyar at gmail.com phone number ini password nya 123 ulangi password 123 terus anda klik register oke saya akan save saja terus tinggal langsung launching jadi ini login sebagai user seperti ini oke kemudian login sebagai admin ini seperti ini ini sudah berhasil ya sudah berhasil demikianlah tutorial cara membuat website rumah sakit part 2 like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati